Halo guys selamat datang kembali di Ovo Kidding Channel untuk video saya kali ini guys saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memperbaiki atau perawatan pada laptop ya laptop khususnya laptop Toshiba dan laptop Axel ini saya akan menjelaskan untuk bagaimana cara untuk perawatannya kan khususnya untuk bagian engsel ya bagian engselnya kan laptop itu kan guys kalau kita disini kan laptopnya ini kan laptopnya guys nah ketika laptop kita itu kelamaan disimpan atau lama kita ndak pakai biasanya untuk kita itu sering mengalami kerusakan di bagian engselnya guys di engselnya yaitu di untuk layar gamenya ya ini engselnya pokoknya daerah sini guys engselnya nah ketika kita lama baru kita pakai atau kita gunakan nah untuk engselnya di dalam ini karatan dan guys karparannya cukup setelah ya guys sebenarnya karena di engselnya ini kan besi stainless di dalam terus masih stainless itu kan sering keratan apalagi kalau yaitulah kalau sudah lama dipakai kan keratan kayak engsel pintu itu guys engsel pintu itu kan kalau lama-kelamaan kan keratan juga jadi agak keras kita buka agak keras juga kita tutupkan ya seperti inilah laptopnya ini guys laptopnya ini sering keratan di dalam engselnya kan engselnya ada dua ada yang di sebelah kiri sini ada yang sebelah kanan nah untuk cara perawatannya gimana nah ikuti terus video ini dan buat teman-temannya yang pernah nonton video saya dan jangan lupa juga di like ya subscribe komennya dan di share juga guys semoga bermanfaat ya ya ini guys ini laptopnya dia guys sudah bermasalah yang di dalam sini yang bermasalah ini kan engselnya guys engselnya di sini ada dua ada yang sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan juga di sini ada yang sebelah kanan juga di sini guys nah yang sering bermasalah itu kalau misalnya laptopnya laptopnya kelamaan kita simpan jadi ya biar kita juga sering pakai guys namanya besi kan ya kayak kalau bisik-bisi biasa ya sering keratan keratan di dalam sini engselnya dan di sini juga nah ini kan sudah rusak ini guys gara-gara kemarin kemarin itu lama saya simpankan kebetulan pas saya mau buka nggak mau nyalakan laptop saya ini saya buka langsung tak bunyi dari bawah begini kan nah ini langsung pokoknya baut-bautnya di sini langsung anu yang punya patah semua ini tapi engselnya masih bagus guys layarnya juga masih bagus kesana untuk yaitu guys untuk cara mengantisipasikan biar layarnya ini tetap awet nah kalau ini kan kalau engselnya ini kan sudah rusak ya otomatiskan layarnya juga ke atas ini bisa mati juga bisa redupkan yang untuk perawatannya ya guys gampang aja perawatannya Hai saya cuma pakai ini aja guys saya cuma pakai ini ini WD WD ini bisa digunakan dimana-mana ya ini rantai motor atau apakah pokoknya sebenarnya sih ini untuk khusus motor tapi namanya di laptop juga ini ada bisinya kan jadi harus saya pakai juga disini guys untuk nyemprotnya nah ini aja teman hanya untuk pakai ini aja biar laptopnya tetap awet yang selnya tetap awet dan bagus hanya untuk pakai seperti ini ini aja guys ya WD mudah cara untuk menggunakannya nah itu terus video ini gampang aja guys kita tinggal nyemprot aja kita tinggal semprot-semprot aja nah begini cara nih guys pokoknya kalian tuh cari salah-salahnya kalian semprotkan ke dalamnya jangan juga terlalu banyak-banyak guys secukupnya aja nah untuk perawatannya ini guys ya paling tidak sebulan sekali ya itu kan lebih bagus juga itu sebulan sekali tetapnya dipakai terus ya enggak papa juga dua bulan tiga bulan enggak papa juga guys nah itu iya beginilah caranya untuk menyemprotkan ke dalam nah itu aja guys nah habis kita semprot langsung kita mainkan begini guys selamat menikmati nah ya kan guys ini kan sudah enak bukanya guys nah kayak tadi tuh keras banget nah ini kan sudah enak bukanya ya nah ini udah lumayan enak guys ya itulah guys ini ini sering kita anggap CPL guys tapi ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang punya laptop di rumah yang sampai laptop kalian kayak laptop saya ini sudah retak disini sudah pokoknya ini sudah pecah disini ya segara-gara kemarin itu kan karatan kan jadi ya saya langsung buka begini sudah langsung langsung pecah guys sub indo by broth3rmax Buong nah ini tetap asir saya ya tetap asir nah ini enteng banget dibuat ini guys ini juga sering saya semplotin nah guys pokoknya kalau habis di semplotin itu enak enak banget bukanya tadi ini agak keras-keras juga ini udah lumayan ya ini udah lumayan kalau kita buka ya ini guys sudah guys oh ya guys mudah-mudahan video ini video saya ini bisa bermanfaat buat teman-temannya biar laptopnya tetap awet kalian juga senang makanya guys nah terima kasih ya sudah nonton video ini dan jangan jangan lupa like subscribe dan komen thank you abone ol abone ol